Kedaraan umum yang sangat digemari oleh masyarakat dan semua kalangan yaitu kendaraan bus Bus merupakan salah satu transportasi favorit masyarakat ketika berpergian Tidak hanya antar kota antar provinsi, namun juga keluar provinsi Terkadang tingkat keamanan bus ini nyatanya kerap masih dipertanyakan Beberapa kali terjadi kecelakaan bus yang masuk jurang hingga mengakibatkan banyak korban meninggal dunia Dan inilah beberapa kecelakaan bus yang paling parah dan kemungkinan paling banyak korban meninggal dunia 1. Kecelakaan Bus Sriwijaya tahun 2019 mengakibatkan 35 orang meninggal dunia Kecelakaan Bus Sriwijaya, Rute Bengkulu, Palembang Terjun ke jurang di Liku Lemata, Desa Perahu Dipo, Kecamatan Denpo Selatan, Pagar Alam, Sumatera Selatan Pada tanggal 23 Desember 2019 Akibatnya, 35 orang meninggal dunia Sementara, 13 orang selamat Selain mengangkut penumpang, bus juga mengangkut satu motor yang diletakkan pada bagian belakang Berdasarkan dari hasil KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi Diduga, sopir bus bernama Peri ini tidak mengerem sebelum kendaraan yang dikemudikannya terjun ke jurang 2. Kecelakaan Bus di Sumedang tahun 2021 yang mengakibatkan 27 orang meninggal dunia Kecelakaan maut, bus rombongan penjiara dan tur siswa SMP IT Al-Muawwana, Cisalak, Subak Masuk jurang sedalam lebih dari 5 meter Peristiwa ini terjadi di Tanjakan Cahe, Kecamatan Wadau, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Pada 10 Maret 2021, sekitar pukul 18.30 WIB Dari total 66 korban, 27 orang meninggal dunia 29 orang mengalami luka ringan hingga berat Menurut korban selamat, Mimin ketika di jalan sudah tercium bau sangit kampas rem Salah satu penumpang pun meminta sopir untuk memeriksa Mimin menuturkan, sopir sempat mengungkapkan bahwa rem blong 3. Kecelakaan bus di Cikidang, Sukabumi tahun 2018 Hingga mengakibatkan 23 orang meninggal dunia Sebanyak 23 orang meninggal dunia Dalam kecelakaan bus masuk jurang di Jalan Raya Cibadak Cikidang, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat Pada 8 September 2018, sekitar pukul 12.30 WIB Para korban yang merupakan karyawan perusahaan dealer sepeda motor PT Catur Putra Group Berencana menggelar gate ring Di salah satu tempat arung jeram Yang berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan Kecelakaan bus masuk jurang ini diduga Akibat sopir yang tidak dapat mengontrol kendaraannya Hal ini menyebabkan Bus melaju tidak terkendali hingga terperosok ke jurang Hingga mengakibatkan 23 orang meninggal dunia Itulah, 3 kecelakaan bus yang paling banyak mengakibatkan korban meninggal dunia Semoga, kedepannya tidak terjadi kecelakaan yang lebih banyak korban meninggal dunia lagi Dan jangan lupa, kita saling mengingatkan Untuk yang mau berpergian dan menggunakan kendaraan Lebih baik kita berdoa terlebih dahulu Sebelum menggunakan kendaraan Semoga, kita berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kita berada Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Terima kasih sudah menonton